Intro Juventus yang perkasa, 6 kemenangan beruntun tanpa kebobolan Juventus menurutkan terpositif di Serie A 2022-2023 menghadapi Lazio di Allianz Stadium Senin, Dini Hari Waktunya Barat, 14 November 2022 Tim berjeluk sinyatwa berhasil menang dengan skor 3-0 Ini adalah kemenangan ke-6 beruntun Juventus di Serie A Dan mereka juga selalu bisa menjaga kawan dari kebobolan dalam setiap 3 angka yang direbut Berkat rentetan hasil positif inilah Kemudian Juventus berhasil merangsa kebobolan di 3 klasemen Serie A 2022-2023 Pelatih masih malai rigi yang di awal musim banyak mendapat kritik Menganggap hasil ini adalah hasil buah kerja keras Allegri memberi pujian kepada para pemainnya saat melawan Lazio Sejak menitawal, mereka memberikan permainan terbaik di atas lapangan Para pemain melakukannya dengan baik Terutama setelah bulan sebelumnya yang sulit Tidak mudah melawan Lazio Kami punya kesabaran untuk menutup taliran empat mereka Membuat mereka lebih sulit melakukan apa-apa sampai menit terakhir Kata Allegri, dikutip dari DLZN Lantas apa resep dari Allegri sehingga bisa membuat Juventus bangkit Dan merebut 6 kemenangan beruntung Sang juru taktik memilih untuk tak banyak berbicara Saya tidak suka memberi penjelasan dalam sepak bola Karena banyak hal bisa berubah begitu cepat dari satu hari ke hari berikutnya Tutul Allegri Dia lebih memilih menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemain Karena menurut dia, apa yang ditampilkan begitu luar biasa Sepak bola itu sederhana Anda harus memenangkan pertandingan Ada berbagai cara untuk melakukannya Saya cuma bisa berterima kasih kepada pemain atas penampilan mereka Saat ini Juventus telah memiliki 31 poin Hasil dari 15 laga Mereka cuma terpaut 2 angka dari AC Milan Yang menempati urutan kedua Namun jika dibandingkan dengan Napoli Perolehan poin mereka masih jauh Sang pemucat kelas menceria 2022-2023 telah memiliki 41 angka Dengan performa yang ditunjukkan oleh Juventus belakangan ini Tetap para penghuni papan atas akan waspada Bukan tidak mungkin senyatu akan tersancap gas sampai akhir musim nanti Juventus sedang bagus-bagusnya Allegri juta sambut baik jedai piala dunia 2022 Juventus di seri A saat ini sedang bagus-bagusnya 6 laga terakhir semuanya susah mereka lalui dengan kemenangan dan tanpa kebobolan Namun momentum pasukan masing-masing lagi itu harus terhenti Boleh jedai piala dunia 2022 Juventus menjamu Lazio pada pekan ke-15 seri A 2022-2023 Senin 14 November 2022 Juventus menang 3-0 melalui 2 gol menisiknya dan 1 gol Arkadius milik Andrean Rabia dan Mariko Ciasa masih-masing menyumbang 1 asis Laga ini sendiri merupakan laga terakhir sebelum piala dunia di Qatar Juventus yang sebelumnya sempat tercacat di peringkat ke-8 Kini berada di peringkat ke-3 Juventus akan bertanding lagi pada 5 Januari 2023 mendatang Mereka akan main tandang melawan Cremones Terkait kemenangan atas Lazio tadi Allegri mengakui bahwa itu tidak dilipatkan dengan mudah Namun, para pemain Juventus Sudah tampil dengan sangat baik dan akhirnya bisa mengambil poin maksimal Setelah merenang kemenangan beruntung di seri A Juventus harus berikut terlebih dahulu karena ada piala dunia Di satu sisi, ini bisa merugikan karena berpengaruh pada momentum bagus mereka Akan tetapi, menurut Allegri, jedai piala dunia ini justru bagus karena dapat memberi waktu bagi Juventus Untuk membelikan pemain-pemainnya yang cedera Juventus sedang bagus-bagusnya Allegri justru sambut bagi jedai piala dunia 2022 Juventus di kastemen seri A sempat tercacat di peringkat ke-8 Tiba-tiba sudah rang 3 Para pemain sudah berusaha dengan baik Terutama setelah bulan yang berat Kata Allegri seperti dikutip football Italia Melawan Lazio itu tidak mudah Kami harus sabar dalam menurut jelur-jelur operan mereka Alhasil, mereka pun pasti tak punya sedikit pun peluang demi menit-menit terakhir Kami meningkatkan kualitas teknik di tim dengan memasukkan pemain-pemain seperti Di Maria, Ciesa, dan Paredes telah laju kehabisan tenaga Dan kami mampu mengendalikan permainan dengan baik Imbuhnya Kami punya terlalu banyak pemain yang seharusnya tanda tanya Tetapi sekarang, kami punya kesempatan untuk mengandalkan kebukaran mereka Misalnya Ciesa dan Paul Pogba Tutur Allegri Jedha ini membuat kami bisa sedikit bernapas Kami membutuhkannya Setelah lanjut nanti Akan ada satu pertandingan setiap 3 hari Kami akan berusaha melaju sejauh mungkin di Liga Eropa Itu akan menjadi kesempatan bagi sepemain untuk memberi kontribusi Sekarang, pergantian pemain juga krusial Karena 30 menit terakhir pertandingan bisa menjadi pembeda Imbuhnya Dalam menang laga terakhir di Serie A Juventus selalu menang dan selalu dikidin shit Tak kebobolan Di Serie A musim ini Juventus baru kebobolan total 7 gol Paling sedikit dibandingkan tim-tim lain Lazio yang kebobolan sebelas Berada di kerutan kedua Seluruh pemain di tim ini sudah berusaha keras Itulah alasan karena Apakah kami bisa memilih rekor pertahanan terbaik ini Pujar Allegri Spirit team telah meningkat Dan itu membantu kami merekemenangan Serta menciptakan momentum ini Aneh kebobolan 2 menit akhir dalam laga tadi Saya mungkin akan malah Clean shit ini menunjukkan Kalau kami sudah menangkas lebih baik lagi Imbuhnya Juventus kini di peringkat ketiga Apa kata Allegri tentang Napoli dan Di Scudetto Juventus sempat terburuk di 9 pekan pertama Serie A 2022-2023 Namun Juventus kemudian meraih 6 kemenangan beruntun Dan kini tiba-tiba sudah berada di peringkat ketiga Sang pelatih Masih mewah negeri Pun menyinggung sedikit tentang memimpin kerasemen Napoli Dan persaingan untuk para di Scudetto Serie A Dan Federico Ciesa masih-masih menjumpah satu asis dalam laga terakhir Sebelum menjumpah pilihan dunia 2022 ini Juventus Yang sempat terjejar di tengah ke-8 Kini menempat di peringkat ketiga kerasemen dengan 31 poin Juventus berada di bawah Napoli 41 poin Dan yang belum terkalahkan Dan Acemila 33 poin Dalam sepak bola Saya tak suka memberikan penjelasan Karena sesuatunya bisa berubah dengan sangat cepat Kata Ligri keteritanya tentang perubahan apa yang dilakukannya di Juventus Hingga bisa meraihkan kemenangan beruntun tanpa kebobolan Seperti dikutip futbol Italia Sepak bola itu sebenarnya sederhana Yaitu harus menang Dan ada berbagai cara untuk melakukannya Saya hanya bisa berterima kasih kepada para pemain Untuk performa yang sedang mereka tunjukkan Juventus masih teringgal 10 poin dari pemiring kerasemen Napoli Dan cuma poin di belakang AC Milan Apakah Ligri percaya Juventus kini bisa bersaing dalam perburuan Scudetto seri A Sepak kerja Napoli musim ini luar biasa Saya rasa Scudetto musim ini tak akan bisa direi dengan poin kurang dari 90 Kata Ligri Kami tertinggal cukup jauh Namun Jika mengingat bahwa nampakan lalu tak ada yang percaya Kalau kami bakal unggul di peringkat ketiga Saya rasa itu adalah sebuah kemajuan Sekarang Kami harus mengisi ulang baterai kami Sampai setiap saat di kompetisi lanjut pada Januari nanti Tegas pelatih Juventus tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!